Halo, selamat menikmati, selamat menikmati. Yang kedua ada asumsi analisis survival, yang ketiga ada kegunaan analisis survival, yang keempat ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis survival, yang kelima ada teknik analisis survival dengan menggunakan SPSS, dan yang terakhir yaitu jurnal yang menggunakan analisis survival. Yang ketiga ada kegunaan analisis survival, yang terutama adalah survival survival, atau ketahanan waktu. Nah, itu adalah waktu individu untuk tetap bertahan pada prioritas masalah. Selanjutnya, ada kejadian. Seringkali, kejadian dikolokasikan sebagai sesuatu yang negatif, seperti penyelitian, ansensi bentuk nyakit. Nah, itu dikonokasikan dengan sesuatu yang negatif. Namun, ada juga kejadian yang dikolokasikan sebagai positif, seperti Pada penyelitian pengaruh pemberian makanan tambahan pada balita kurang gizi. Nah, dengan adanya perbaikan gizi ini merupakan kejadian dalam penyelitian ini. Selanjutnya, ada sensor. Sensor terjadi di mirah kita, mempunyai waktu ketahanan hidup-hidup yang menjadi subjek pemilihan, walaupun sesuatu yang kita tidak mengetahui waktu ketahanan hidup-hidup yang menjadi subjek pemilihan, dengan time to given analysis atau analysis of value of time data. Nah, adalah studi tentang model dan metode untuk menganalisis data tentang waktu kehidupan, waktu tunggu, atau secara umum waktu sampai terjadinya suatu peristiwa. Nah, analisis survival ini adalah prosedur statistika untuk menganalisis data dengan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu sebagai variablenya. Contoh pengertian survival time, kejadian dan sensor. Nah, ini pada tabel di sebelah kiri ini, yaitu untuk A, A itu diobservasi mulai dari awal studi sampai pengalami kejadian atau event. Pada bulan ke-6, dan dia tidak tertentu, walau ketahanan hidup A di sebelah bulan. Nah, yang D, diobservasi dari awal sampai akhir studi. 12 bulan, dia tidak mengalami kejadian dan dia tertentu, walau waktu ketahanannya paling tidak 12 bulan. Nah, X pada gambar ini adalah adanya suatu kejadian. Nah, pada contoh yang C, ini diobservasi dari bulan ke-2. Studi sampai pada bulan ke-6 di mana ia menggunakan diri tanpa mengalami kejadian. Nah, individu C ini sensor. Lalu, untuk individu D, yaitu dia diobservasi mulai dari bulan ke-2 sampai akhir studi dan dia tidak mengalami kejadian. Nah, individu D juga sensor. Selanjutnya, pada individu E. Nah, individu E ini diobservasi mulai bulan ke-4, dan pada bulan ke-10 ia pergi tanpa pesan. Nah, individu E ini termasuk tersensor. Lalu, pada individu F, diobservasi mulai bulan ke-6, dan mengalami kejadian pada bulan ke-10, dan dia tidak tersensor. Waktu ketahanannya adalah 4 bulan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa individu A dan F mengalami kejadian atau waktu ketahanannya diketahui dengan pasti. Bahkan individu B, C, D, dan E tersensor atau waktu ketahanannya tidak diketahui dengan pasti. Nah, kejadian yang pada terjadi pada A dan F adalah I, yang jadi dia tahu ketahanannya sampai berapa bulan. Nah, pada metode anonymous survival ada dua, yaitu metode kambung kehidupan otolajian. Dengan metode produk limit atau kaplan-meyer. Ada tabel kehidupan atau life-table. Nah, penggunaan otolajian ini menggunakan otolajian untuk menunjukkan otolajian waktu yang diketahui. Menurutnya, ada produk limit atau kaplan-meyer. Yang kedua, keduanya ini sama-sama metode non-parametrik. Dalam analis survival, dia memberikan keuntungan bahwa data tidak harus mengikuti sebaran tentu. Untuk perbedaannya, yang pertama, yaitu pesakit kecil panjang selang yang digunakan dalam metode life-table memberikan hasil analis yang sederhana semakin baik. Walaupun, secara status dari keempat panjang selang yang digunakan, menghasilkan kumpulan yang sama. Lalu, yang kedua, kelebihan metode kambung kehidupan dengan metode life-table, yaitu dapat memberikan komporasi survival yang pasti, karena menggunakan waktu survival secara tepat, bukan dengan kumpulan yang papal. Nah, jika kita memiliki penyelitian tersensor dan kejadian yang dimiliki tidak terlalu lengkap, sebaiknya kita menggunakan metode life-table saja. Selanjutnya, regresi COX. Nah, analis ketahaman pada masa kini lebih banyak difokuskan pada fungsi hazard, dengan metode yang paling terkenal adalah professional hazard model yang dikenalkan oleh COX. sebagai regresi sehingga model ini dikenal dengan nama regresi COX. Dapat mengestimasi hazard ratio tanpa perlu diketahui H0T-nya. Dapat mengestimasi H0T, HTX, dan fungsi survivor meskipun H0T tidak spesifik. Serta, hasil dari COX model hampir salah dengan hasil model parametrik. Fungsi hazard dapat dipakai untuk menghitung resiko relatif terjadinya kejadian. Baik, selanjutnya kita masuk ke asumsi analisis survival. Di sini ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi proportional hazard. Jadi, asumsi proportional hazard adalah suatu keadaan di mana hazard ratio bersifat konstan terhadap waktu. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji asumsi proportional hazard, yaitu pendekatan grafik, pendekatan goodness of fit, dan pendekatan variable time dependent. Jadi, kita bisa memilih salah satunya untuk digunakan. Kita masuk ke pendekatan grafik. Jadi, terdapat dua jenis grafik yang dapat digunakan dalam menguji proportional hazard, yaitu grafik plot ini terhadap waktu survival dan plot Kaplan-Meyer atau pengamatan, yaitu observer dan prediksi expected dari model COX proportional hazard. Jadi, bisa dilihat di gambar yang ini. Pada gambar A, asumsi proportional hazard terpenuhi apabila garis antara kategori sejajar. Sedangkan, gambar B, asumsi proportional hazard terpenuhi apabila kurva survival pengamatan atau observer dan prediksi expected berdekatan atau hampir berhimpit ataupun tidak berpotongan. Pendekatan yang kedua adalah goodness of fit. Jadi, di sini itu melihat korelasi antara residual scone field dengan rang waktu survival sama dengan 0. Penolakan hipotesis 0 berarti asumsi proportional hazard tidak terpenuhi. Inbound dan Klein menyatakan bahwa ukuran yang digunakan untuk melakukan pengecekan asumsi proportional hazard adalah dengan nilai p-value. Dimana, jika nilai p-value kurang dari alpha, maka kovariot yang diunjukkan tidak memiliki asumsi proportional hazard. Dan Variable Time Dependent Uji asumsi proportional hazard yang ini menggunakan model course extended yang melibatkan fungsi waktu. Pemilihan fungsi waktu digunakan dapat berdasarkan p-value yang dihasilkan dari variable yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard yang diinteraksikan dengan fungsi waktu. Fungsi waktu yang digunakan adalah fungsi waktu yang menghasilkan p-value terkecil. Dapat disimpulkan, bila asumsi proportional hazard tidak terpenuhi, atau salah satu variable tidak memenuhi, maka menggunakan metode cox-regressive model interaksi, atau dengan metode cox-regressive model seterata. Jika asumsi proportional hazard semua variable terpenuhi, maka dilanjutkan dengan cox-regressive proportional hazard. Di desa, maka dilanjutkan kebanyakan 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 kepadu, saat yang dikibatnya. Menurutnya, memiliki renta waktu biaya menuju kandangnya rekening atau kematian. Lalu, yang kedua adalah menyimpulkan status ketahui tinggi. Yang ketiga adalah membandingkan ketahanan suatu kejadian antar kelompok. Misalnya, orang yang tinggal di desa memiliki ketahanan hidup lebih lama dibanding orang yang hilang di kota. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi laju suatu kejadian yang dialami penduduk dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada ending event of interest. Atau kejadian akhir adalah kejadian yang menjadi inti dari penelitian itu. Kemudian yang ketiga ada millstone scale for data. Tahanan hidup pasien kanker cervix dengan variable dependen yaitu waktu, dalam satuan minggu, statusnya yaitu event yang meninggal dan sensorit itu bisa jadi lost to follow up atau event tidak terjadi selama pengamatan. Variable independennya adalah usia, stadium kanker, dan metode pengobatan. Tahap-tahap melakukan analisis survival dalam SPSS. Pertama kita bisa melakukan live table, lalu uji professional hazard dan lock rank. Jika asumsi terpenuhi, maka dilanjutkan dengan cox regressi professional hazard. Dan jika asumsi tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan cox regressi modal strata atau cox regressi modal interaksi. Yang pertama itu ada live table, variables, adium kanker. Yang pertama, klik analyze, kemudian survival, live tables, kemudian terdapat tabel live table, kita masukkan waktu pengamatan pada kotak time, dan pada neutral masukkan 52, dan pada kotak bank masukkan 4. Pada kolom status, misalkan 100% kanker, dan pada tabel faktor, masukkan stadium kanker. Yang pertama itu ada live tables, variable stadium kanker, pertama-tama kita klik analyze, kemudian survival, kemudian live tables, dan masukkan variable waktu pengamatan pada kotak time. Nah, pada kotak 0, trauk, masukkan 52, dan pada kotak bank pengajian data dan interpretasinya, disini distribusi waktu ketahanan hidup antara subjek stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Pada uji statistik, pada uji statistikồng, alfa sama dengan 0,005, kita dapat menyatakan ada perbedaan distribusi waktu ketahanan hidup antara pasien kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kemudian diperoleh juga nilai signifikan 0,001 Berdasarkan alpha sama dengan 0,05 Kita dapat menyatakan bahwa ada perbedaan distribusi waktu ketahanan hidup pada usia pasien Kemudian distribusi waktu ketahanan hidup antara subjek kemoterapi dengan non-kemoterapi Pada uji statistik, diperoleh nilai signifikan 0,980 Pada alpha 0,05 Kita dapat menyatakan tidak ada perbedaan distribusi waktu ketahanan hidup antara pasien kanker setfix yang kemoterapi dan non-kemoterapi Kita masuk ke langkah yang kedua yaitu uji asumsi Proportional Hazard dan Mokre Pada gambar satu, langkah pertama adalah klik Analyze Pilih Survival lalu pilih Kaplan Mayor Akan muncul kotak seperti gambar kedua Di sini masukkan Variable Time ke dalam kolom Time Masukkan Variable Stadium ke dalam Faktor Dan masukkan Variable Status ke dalam kolom Status Klik Define Setelah klik Define Event Akan muncul kotak seperti gambar nomor tiga Pilih Single Value Lalu ketik angka 1 pada sebelah kolomnya Lalu klik Continue Selanjutnya klik Option Cintang Survival pada kotak Plots Klik Continue Lalu klik OK Selanjutnya klik Compare Faktor Levels Cintang Reclaim Klik Continue Lalu klik OK Ulangi langkah dari gambar 1 sampai 5 Namun diganti faktornya oleh Variable Usia dan Bumat dari Pemobatan Lalu itu akan muncul Tiga-tiganya berpotongan Atau artinya tidak ada yang memenuhi Asumsi Proposional Hazard Terima kasih telah menonton! Selanjutnya dari Output Lock Rank Berdasarkan faktor usia Studium Kanker dan Metode Pengobatan Diketahui HO ditolak pada Variable Stadium dan Usia Dengan Ptl View 0,01 Dan 0,00 Artinya Ada perbedaan ketahanan hidup Antara Pasien Antar Stadium Dan antar usia Dan antar usia Terima kasih telah menonton! H случае Jika ini beradaной, Terima kasih given sisi Jika ini meng эн accept дос局 sedang menang th jika ini memberilling Code Regression dengan Mode Interaksi Pertama-tama, klik Analyze, kemudian Survey File, kemudian Code Regression Pada Code Regression, masukkan variable waktu pengalatan pada kotak time Variable status patient cover cervix pada kotak status Dan masukkan metode pengobatan, stadium, dan usia ke kotak covariate dengan memblok variable yang akan diinteraksikan Selanjutnya, klik Define Even, masukkan angka 1 pada single value, lalu klik Continue Pada Options, aktifkan CI for Exposure 95%, kemudian Entry No Pada penyajian data dan interpretasinya, didapatkan bahwa nilai sertifikannya 0,027, yang berarti bahwa lebih kecil dari alpha dengan alpha 0,05 Maka, H0 ditolak Nah, variable independen itu berpengar Disini kita menggunakan jurnal Regressive Crocs Professional Hazard untuk analisis survival pasien kanker otak di Citech Lab Edward Teknologi Tangerang Artikel ini terbit pada tahun 2020, bulan September, terbilang baru oleh jurnal intervensi dari ITS Menuhi asumsi Proportional Hazard di mana p-value nilainya lebih dari alpha Yaitu disini alphanya digunakan adalah 0,05 Bisa dilihat sendiri bahwa semuanya di atas 0,05 Selanjutnya Selanjutnya ada estimasi Cox Proportional Hazard Karena semua variable menuhi asumsi, maka dilanjut dengan Cox Proportional Hazard Disini dilihat bahwa yang paling berpengaruh adalah faktor frekuensi konsultasi dan radioterapi Dengan p-value untuk likelihood ratio yaitu 0,00007 Selanjutnya dari frekuensi konsultasi dan radioterapi diambil Karena p-value-nya yang paling kecil didapatkan hazard ratio yaitu 0,87 dan 3,03 kali Di mana artinya setiap bertambah satu frekuensi konsultasi, maka akan mencegah kematian pasien kanker cervix sebesar 0,87 kali Sementara Untuk radioterapi Setiap pasien yang melakukan satu kali radioterapi, maka akan meningkatkan resiko kematian sebesar 3,0 Setiap pasien yang paling berpengaruh adalah faktor frekuensi konsultasi dan radioterapi Setiap pasien yang paling berpengaruh adalah faktor frekuensi konsultasi yang paling berpengaruh Setiap pasien yang paling berpengaruh adalah faktor frekuensi konsultasi yang paling berpengaruh Setiap pasien 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 yang paling berpengar